Intro Halo teman-teman Ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi Dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman yang sudah like Yang sudah komen terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya Teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Babiat Sitelpang Harimau adalah binatang yang amat dihormati Bagi masyarakat Tapanuli Bahkan di desa-desa yang dekat dengan hutan Biasanya orang takut menyebut kata harimau Ya orang sering menyebutnya dengan sebutan Opungi Yang artinya Kakek atau buyut Di Batak Toba Harimau ini disebut Babiat Sitelpang Atau Harimau Pincang Disebut pincang karena konon Harimau ini berkaki tiga Sehingga ketika jalan Kelihatan terpincang-pincang Dimulai dari keturunan si Raja Batak Yang melahirkan kembar laki-laki dan perempuan Yakni Siboru Pareme Dan Saribu Raja Meski keduanya kembar Mereka saling jatuh cinta Dan melakukan hubungan inses Akibat perbuatannya itu teman Keduanya lantas diusir keluar kampung Siboru Pareme dibuang ke hutan Dan Saribu Raja diasingkan ke tempat lain Ya di hutan Siboru Pareme tinggal sendiri Setiap hari Ia meratapi hidupnya Sehingga membuatnya Jatuh sakit Ya teman pada suatu hari Di sebuah hutan yang lebat dan sepi Dari kehidupan manusia Tampaklah seekor harimau Sumatra Dari kejauhan Harimau sudah melihat ada rusa Dan memasang kuda-kuda Untuk segera menarkam si rusa tersebut Harimau pun mencengkram erat rusa Dan memakannya dengan lahap Karena terlalu lahap Salah satu rusuk rusa itu Tersangkut di kerongkongan si harimau Harimau pun merasa kesakitan Ia terus berjalan Hendak mencari pertolongan Karena rusuk yang ada Di dalam tenggorokannya Mulai melukai bagian leher harimau Sampailah si harimau Di salah satu rumah Yang ada di dekat hutan Hanya rumah itulah Yang berada di hutan tersebut Ya teman Tidak ada rumah lainnya Si harimau pun mengaum Dan mondar mandir Di depan halaman rumah tersebut Ternyata di dalam rumah itu Ada seorang perempuan Yang tinggal di sana Dan dalam posisi Sedang hamil besar Namanya Borupareme Dia adalah perempuan Yang memiliki hubungan terlarang Dengan saudara kembarnya sendiri Yaitu kakaknya Atau abangnya Hamilnya adalah hasil hubungan saudara Borupareme Borupareme dan saudara kembarnya Saribu Raja Dibuang di hutan oleh saudaranya yang lain Borupareme di hutan Yang terdapat harimau di dalamnya Sementara Saribu Raja Dibuang ke hutan lainnya Mereka dipisahkan Ya wajar teman Saudara si Borupareme kesal Karena kelakuan buruk kedua abang dan kakaknya itu Niat mereka ingin membunuh kedua abang dan kakaknya diurungkan Karena mereka pun tidak tega sebenarnya Ya akhirnya dibuanglah mereka ke hutan Yang merupakan alternatif untuk membunuh mereka tanpa harus melakukannya sendiri Di hutan ada hewan buas Pastilah mereka akan menjadi santapannya Pikir mereka Borupareme keluar dari dalam gubuknya Dilihatnyalah seekor harimau Seakan ingin menerkamnya Biarlah aku mati Jika lo harus diterkam oleh harimau ini Aku siap Ucap si Borupareme dalam hatinya Borupareme pun menyerahkan dirinya kepada si harimau tersebut Makanlah aku Aku sudah siap Ucap Borupareme pada si harimau Bukannya dimakan Harimau itu justru mendekatkan dirinya pada si borupareme Harimau membuka mulutnya lebar-lebar Seolah ingin memberitahu pada si Borupareme Borupareme melihat ada rusuk yang menyangkut di kerongkongan si harimau itu Lalu ia berusaha untuk mengeluarkannya Si harimau hanya diam mengikuti apa yang dilakukan oleh si Borupareme Akhirnya rusuk yang menyangkut itu bisa dikeluarkan oleh Borupareme teman Si harimau mendekatkan tubuhnya dan mengelus Borupareme Nah teman sejak itu si harimau menjaga Borupareme di hutan Setiap kali berburu hewan untuk dimakan Harimau pasti membawanya juga untuk si Borupareme Sampai akhirnya waktu persalinan Borupareme pun tiba Ia melahirkan seorang anak laki-laki Bayi itu dinawakan Raja Lontung Ya Raja Lontung tumbuh besar dengan dirawat oleh ibunya dan juga harimau itu teman Harimau pun mengajarkan Raja Lontung untuk berlatih silat dan bela diri Borupareme juga mengajarkan adat istiadat batak kepada anaknya Raja Lontung Sehingga anaknya memiliki watak yang baik Ia tidak mau kejadian bodoh yang pernah dilakukannya dulu akan terulang kembali Itulah sebabnya Borupareme mengajarkan segala hal yang baik kepada Raja Lontung Sampai ketika dewasa Akhirnya Raja Lontung menikah dan memiliki sembilan orang anak Ia masih menyayangi dan hidup berdampingan dengan harimau tersebut Raja Lontung memiliki tujuh orang anak laki-laki yang dinamai Si Naga, Si Tumorang, Pandiangan, Nainggolan, Si Matupang, Aritonang, dan Si Regar Sementara dua orang anak perempuannya menikah dengan Marga Simamora dan Si Hombing Kini teman, nama-nama tersebut sudah menjadi nama Marga di suku Batak Ya, ketujuh Marga itu disebut dengan keturunan Raja Lontung Sejak saat itu teman, di suku Batak harimau sangat dihormati Biasanya orang takut menyebut kata harimau Orang Batak sering mengatakan dengan sebutan Opungi, yang artinya kakek atau buyut Bagi keturunan Raja Lontung, jika ke hutan bertemu dengan harimau harus bilang Satabi opung, pinoparni si Raja Lontung doau Artinya permisi kakek, keturunan si Raja Lontungnya aku Ya teman, ketika mau memasuki hutan atau membuka perladangan Orang Batak terlebih dahulu meminta izin kepada babiat si Telpang Yang dianggap penguasa wilayah Satabi opung, lau mamolas hami di inganan mon Atau yang artinya Permisi opung, kami mau lewat dari tempatmu ini Demikianlah sering diucapkan ketika melewati sebuah hutan Tingginya penghormatan orang Batak terhadap harimau Menjadikan karakter harimau juga diidentikan dengan karakter orang Batak Yang keras, penolong, pelindung, setia berteman, dan melambangkan kekuatan Mocak atau seni bela diri orang Batak Kabarnya juga diidentikan dengan cara bertarung harimau Namun teman, kisah lain mengatakan Raja Uti, saudara Borupareme, dan Saribu Raja Yaitu saudara tertuanya Yang juga diasingkan ke hutan karena bentuk fisiknya sejak lahir cacat Menjadi kasihan kepada Borupareme Ya, Raja Uti lantas mengutus seekor harimau membantu si Borupareme Menyediakan makanan dan menjaga keselamatan si Borupareme dari binatang buas yang ada di hutan Cerita menyebutkan teman Raja Uti yang punya kesaktian mandraguna itulah yang menjelma menjadi seekor harimau Ya, Raja Uti yang memang sejak lahir sudah cacat Mewujud menjadi harimau Namun karena dia cacat, maka ketika menjelma menjadi harimau Juga terlihat seperti harimau pincang Itu sebabnya teman, bagi orang Batak Harimau tersebut dinamai Babiat Sitelpa Atau Harimau Pincang Raja Uti Ya, Raja Uti sendiri dalam kebudayaan orang Batak Toba digambarkan sebagai sosok suci Yang ketika terlahir tidak memiliki alat-alat tubuh yang lengkap Ya, Raja Uti adalah asosiasi simbol penolong Pembawa kabar sekaligus perantara antara manusia dengan Tuhan Ia juga peletak nilai-nilai dasar dan spiritualitas budaya Batak Toba Ia bisa berubah wujud dalam berbagai bentuk termasuk menjadi seekor harimau Ya, hal itu dapat kita lihat dari prasasti Raja Uti di persaktian Guru Tatea Bulan Yang ada di kaki gunung pusu buhit dan juga yang ada di barus Nah teman, itu tadi adalah legenda Babiat Sitelpa Harimau yang menjadi opung bagi suku Batak Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan sarannya membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman